Jangan lupa like, share, dan subscribe Bab 5 Unsur Senyawa dan Campuran Pelajaran IPA Kelas 8 Kurikulum Merdeka Senyawa terdiri atas 2 buah unsur atau lebih, suatu senyawa masih dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa senyawa merupakan jad tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi 2 atau lebih jad yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa Misalnya air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen Contoh H2O ini terdiri atas 2 unsur, unsur hidrogen dan unsur oksigen Dimana 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen Jadi itu adalah H2O Molekul dalam senyawa Jika dalam unsur terdapat atom penyusunnya, di dalam senyawa terdapat molekul Molekul terdiri atas 2 atom atau lebih yang saling berikatan Ikatan antara atom yang membentuk molekul dapat merupakan ikatan kovalen atau ikatan ionik Molekul pada gambar ini 5.15 menunjukkan ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dan oksigen Nah ini bentuk dari molekul air seperti ini Ada 2 atom hidrogen disini Kemudian disini ada 1 atom oksigen Berdasarkan atom penyusunnya, molekul dibagi menjadi 2 Yaitu molekul unsur dan molekul senyawa Molekul unsur adalah molekul yang atom penyusunnya berasa dari unsur yang sama Misalnya Cl2, O2, O3 Ini sama-sama klorin, sama-sama oksigen Kemudian ini juga sama oksigen tapi ini 3 Disebut dengan ojon Yang kedua adalah molekul senyawa Adalah molekul yang atom penyusunnya berasa dari unsur yang berbeda Kalau molekul unsur ini adalah unsurnya sama Kalau molekul senyawa ini unsurnya berbeda Misalnya H2O yaitu air, HCl, asam klorida, kemudian C6H12O6 ini adalah glukosa Ini adalah berikut contoh-contoh model beberapa molekul unsur Yang pertama ini ada Cl, klorin Jadi ini ada Cl, kemudian Cl Ini masih sama unsur yang sama Ini ada oksigen, oksigen, ini oksigen, oksigen, oksigen Ini sama-sama Cl, ini sama-sama oksigen, sama-sama oksigen Jadi disebut dengan molekul unsur Sedangkan untuk model beberapa molekul senyawa Di sini ada H2O Kemudian ada hidrogen Kemudian hidrogen, kemudian oksigen di sini Ini ada asam klorida, ada H, kemudian ada klorin Kemudian di sini ada C6H12O6 Di sini ada 3 unsur Menyusunnya ada karbon, hidrogen, dan oksigen Seperti ini bentuknya Berdasarkan komponen menyusunnya Senyawa dibagi dalam 2 kelompok besar Yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik Senyawa organik dibangun oleh atom, karbon, dan hidrogen Jadi penyusun utamanya Nah senyawa organik ini umumnya berasal dari makhluk hidup Yang dibuat melalui serangkaian proses laboratorium Sifatnya mengikuti sifat karbon sebagai atom penyusun utamanya Ini adalah senyawa organik Sedangkan senyawa anorganik dibangun oleh atom-atom unsur logam Yang berikatan dengan atom-logam lainnya atau dengan atom non-logam Struktur molekul pada senyawa anorganik relatif lebih sederhana dibandingkan senyawa organik Jadi anorganik ini lebih sederhana ya strukturnya dibandingkan organik Lebih lanjut nanti kalian ya mengenai senyawa-senyawa ini Ini akan dipelajari di jenjang selanjutnya Berikut adalah contoh senyawa-senyawa yang ada di sekitar kita Yang pertama ada air, kemudian berbagai jenis gula, garam, kemudian ada bahan makanan sumber vitamin D Kemudian ada magnesium hidroksida yaitu merupakan padatan Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua jat atau lebih yang masih mempunyai sifat jat asahnya Sifat-sifat campuran yang pertama campuran terdiri atas dua atau lebih jat dan tidak membentuk jat baru Yang kedua membawa sifat asli dari jat penyusunnya dan yang ketiga dapat dipisahkan dengan metode yang tepat Perbedaan antara campuran homogen dan heterogen Untuk homogen ini terdiri atas campuran jat dengan komposisi sama Hanya memiliki satu fase, komponen yang tercampur tidak bisa dipisahkan secara fisik Sedangkan untuk heterogen terdiri atas campuran jat yang tidak memiliki kesamaan komposisi Memiliki dua fase atau lebih, komponen yang tercampur bisa dipisahkan secara fisik Contohnya, ini adalah contoh campuran homogen ada sirup, campuran heterogen ini adalah minyak dengan air Larutan merupakan jenis campuran yang paling mudah dikenali Larutan terbentuk dari jat yang dilarutkan ke dalam jat pelarutnya Jat pelarut itu adalah jat yang melarutkan jat lainnya Sedangkan jat terlarut adalah jat yang dilarutkan ke dalam pelarut Contoh disini, ada air soda Air soda ini merupakan sebuah larutan Keadaan konsentrasi larutan Dimana keadaan konsentrasi larutan ini ada encer Berarti jat terlarutnya sedikit Sedangkan pekat itu jat terlarutnya banyak Kemudian jika jenuh, jat terlarut melampui kemampuan pelarut Nah jat pelarut bukan hanya air Contoh larutan dengan jat pelarut dan pasangan terlarutnya Sebagai berikut Disini ada jat terlarutnya Ada yang dimasukkan, karbon dioksida dimasukkan ke dalam air Sebagai air itu sebagai jat pelarut Ini kegunaannya dalam minuman berkarbonasi Sedangkan yang kedua ini ada natrium klorida Ada NACL dimasukkan ke dalam air Ini jat terlarut, ini jat pelarut Ini kegunaannya cairan pembersih lensa Kemudian ada metanol sebagai jat terlarutnya Ini dimasukkan ke dalam alkohol murni sebagai jat pelarut Ini kegunaannya cairan pembersih cat minyak Suspensi Campuran antara air dan pasir tidak disebut sebagai larutan Tetapi disebut dengan suspensi Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat Tidak larut yang terdispersi dalam pasir cair Jadi suspensi ini masih ada jat bentuk padat Di dalamnya seperti itu Koloid Campuran koloid merupakan jenis campuran diantara larutan dan suspensi Meski memiliki sifat yang hampir mirip dengan suspensi Saat campuran koloid didiamkan kemampuannya menahan jat terlarut relatif lebih lama dibandingkan suspensi Ini ada tabel contoh koloid berdasarkan tipe-tipenya Ada sol, ini wujud partikel padat, wujud media pendispersinya cair Contohnya ada darah, cinta, cat minyak Tipe koloid ada emulsi, wujud partikelnya cair, wujud media pendispersinya cair, contohnya ada susu, mayonaise, dan lotion Kemudian ada busa, wujud partikel gas, wujud media pendispersinya cair, contohnya busa pencukur, kemudian krim kocok Ada zel, disini wujud partikelnya cair, wujud media pendispersinya padat, contohnya ada zeli dan zelambut Kemudian ada aerosol, ini wujud partikelnya berbentuk cair, kemudian wujud media pendispersinya bentuk gas, contohnya ada kabut dan misklaut Kemudian ada aerosol padat, wujud partikelnya pasti padat juga, wujud media pendispersinya adalah gas, contohnya ini adalah asap Oke inilah materi yang dapat disampaikan tentang campuran, kemudian tentang larutan, tentang suspensi, koloid, dan lainnya Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video yang lainnya